Sampai jumpa di video selanjutnya SD, SD Nah ini kita lagi di tempat makan Garang asa Mas Duki Nah kita baca ringan-ringan Mas Ridut Tentang kuliner, kuliner pengalaman Nah Mas Ridut dulu kecilnya di Dimana tinggalnya? Saya kecilnya di Clego Di sana berarti kulinernya Osman ya? Osman Soto Tauco Es apa itu Tawo Bukan, yang di sebelah Bucal ini Skotong Skotong Uniknya Skotong di tempat lain Di Jogja itu Skotong Ada Pekalaman itu Ada Potimari Mie Mie Kalau orang-orang mau pekanan Cepat dicoba itu Mas Ridut sering Kadang-kadang istri juga pengen-pengen gitu Aku pengen di Skotong seperti apa sih? Dekat dari rumah Karena itu emang unik ya? Selain kepotong ini juga Kalau orang lain kadang asam Fungkus daun Ini kayak rawon Kayak rawon Kayak di Madula sempat bayang rawon Di Rawon Di Madula sih gak ada rawon Oh gak ada rawon Yang berang surah bayang Yang berang surah mati buat beli itu bayang lagi surah bayang Oh Legend itu Katanya rawon Konsepnya beda gimana sih? Pernah dia main rawon di Jawa Timur gak? Kalau pas lagi main di... Beda-beda tipis Ya beda-beda tipis Nah ini kan Mas Ridut sering keliling Indonesia nih ya Kalau Menteri Mas Ridut sering keliling Indonesia nih ya Kalau Menteri Mas Ridut mancanan yang enak nih selain Kan kalau Kampung Halaman pasti kan paling Enak lah ya Dari kecil secara gitu kan Kalau Bisa dibilang dari Sumatera sampai Kapo udah pernah semua ini ya Pernah gak sih pemain bola tuh kalau mau main Ya kulineran dulu gitu Kalau untuk kuliner sih Jarang sih ya Karena kita kan kalau misalnya mau makan kan Kalau pemutang ini harus apa-apa Oh harus apa-apa Jadi kita harus makan pun harus teratur Tapi pernah gak nyolong-nyolong waktu buat Pasti Dori kan di hotel atau apa kan Mungkin setelah After match mungkin kan yang lebih lega gitu kan Lalu itu makanan paling Ya pengen dicoba lagi lah gitu Kalau kesana Ya pastinya ya penting yang makan Berdua Itu pastinya Ya sebetul ya Pastinya kan kalau misalnya kita After match kan kita kan Pasti gak cerita-cerita tuh Jadi kan kita kan gak fokus ke makanan Kita fokus Oh iya Abis main kayak apa sih Lo main gini-gini amat sih Kevaluasi ya Tapi sih enak juga sih kayak gitu kan Jadi kan kita saling-saling Saling introspeksi kan Iya Tapi pun kalaupun di hotel Biasanya auto di ngajikannya Makanan Hasananya ya Iya Jadi kalaupun kita habis main Jadi makan malam pun Gak-gak-gak berguna Jadi kita luar Oh Makanan pressing gitu ya Itu Nah itu Kalau ternyata favoritnya mas Rito itu Makanan yang berkuah Soto-soto ini dari Cocok 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 Gini kesini Soto-soto ya Dari mana-mana ada soto Petawi ada soto mana Soto mana Itu Ngomong-ngomong soal makanan nih Kalau atlet itu Diatur gak sih mas Kalau Tim sekalas di Indonesia lah ya Tim Indonesia kan Ada Ahligisi atau mungkin yang mengatur Buat pemain gak sih Ya pastinya Ada Ya pasti Jadi Saya pernah nih Ada pengalaman Saya makan Makan ambil makanan kan Waktu di Tim Nasional Saya Ambil telur 2 Ambil telur 2 Kalau di kota kan aku Mesal Maka kamu Ternyata Gak apa-apa kan Mas telurnya 1 aja Kalau bisa separuh Kemana Ini dari staff kepelatian atau Staff kepelatian ya memang, ya memang diawasin ya ya memang diawasin, ya sudah akhirnya entah enggak, 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 kemarahi ya aku kembaliin ya, ya otomatis kemarahin lah, terus juga masalah sarapan pagi pernah nih, saya ambil roti 3 roti manis kamu ambil roti 3, pada dokternya, dok, jangan ambil banyak-banyak satu aja, loh kenapa dok kalau kamu ambil 3 oke kamu kenyang, tapi nanti kamu kalau bawaannya malas memang sih, aku merasakan karena manis, Kak untuknya manis, jadi kita juga airnya lemes akhirnya kita makan, jangan terlalu banyak satu aja, maksimal untuk satu itu buat yang mau jadi atlet kasih saran buat makan saus itu perhatiin makaranya, ini kamu mau perhatiin mas, ini ada cerita nih ini kayaknya mau mau lucu nih ini perasmanan, perasmanan sama orang tua aku ambil telur terus ada daging, terus suruh balikin kalau telurnya setengah, bukan apa maka bayarnya mahal tapi dia makan tadang dia jadi, seperti makannya beda ya kalau ini masalah fisik kalau itu masalah duit mahal ya gitu, ada pengalaman lucu nih dari Mas Rito ya, bagus ya makanya sepenting itulah makanan buat para atlet itu, Pak jadi, memang kalau sebagai atlet ya pola makan itu 80% jadi, berwarga itu cuma 20% kalau memang jadi sia-sia, kalau misalnya oke, kita berwarga selama 80% ya, banyak lah warga pola makan 20% kan tidak bagus jadi, kita harus pola makan 80% pola makan 20% itu kalau atlet, kalau misalnya diet sama ini saya ada curhat ya ya, sebenernya sama ya pola kehidupan, pola hidup pola sehat ya, seperti itu pola makan 80% makanan ya, pola makan 20% jadi, kita maksudnya dalam artian gini kita makanan 80% itu kita harus diperhatikan jadi, kalau misalnya kita makan banyak nih kolesterol segala macam, terus kita ajar, ajar, ajar jadi, kita cuma hancurin makanan aja nah, itu yang buat sering bedanya beda ingin makan bakannya 2 jam nah, oh the way bro makanan, oh apakah cepat kurang guna makanya itu harus diperhatikan ini, ilmu penting nih, ilmu bagus nih ini lanjut ya, mas Rido soal kuliner, Pekalungan selain di Klegos, di luar Klegos, ada lagi yang favorit mas Rido waktu kecil? ya sebenernya kalau dulu sih, apa ya? es ostron mas tau gak namanya es ostron? kalau es ostron dulu alon alon kalau dulu orang main borat di alon alon pasti minumnya es ostron apalagi ya yang saya mahat itu SD SMP es ostron, yang minum sekali patutnya 3 hari apalagi ya, jadi ya itu es ostron, terus juga es dawe es dawe, si co saya seneng sekali kalau untuk makanan sih, saya pelanggan suka ya makan makannya berkuah berkuah ya, berkuah? terus kayak laul, apa, pokoknya yang penting berkuah berkuah, ya berkuah, ya jadi kita gak usah, kalaupun berkuah gini kan gak usah pesan minum, irit duit juga kalau haus, kuahnya dimakan belakangan kalau seret baru dimakan itu tips dan trik mas Rida buat kalian yang mau hemat pilih makannya yang berkuah buahnya jangan lupa dimakan terakhir biar seretnya hilang oke, mungkin mas, apa, bisa langsung kita coba ini ya, boleh dicoba sekarang mas ini sudah garang asem ini garang asem kalau orang-orang sini ngomong ini garang asem ya garang asem orang-orang Jawa Timur mungkin tahunya ini rawon tapi enak sih, ini kalau kalian ke pengalangan harus wajib ke sini sih ini unik, lain daripada yang lain ini cumi ya, warnanya itu hitam tapi gak terlalu pekat ya, kalau bisa lihat nih ini encer ya, mas Atong ya encer encer ini, kalau mungkin rawon Jawa Timur dari Malang atau Jawa Timur tetap kental banget gitu loh kalau ini encer dan, ya ini kalau berhenti, om malah tetap ya terus pahit ya mas, om berhenti pahit ya makanya pahitnya kalau berhenti nih makanya harus diajar terus kalau gitu mas Rian nanti kita sambung makan dulu nanti kita sambung di video-video kita berikutnya jangan lupa subscribe dan like video kita aduh sambil nelen-nelen nih sama share ya ke semua sosial media kalian ya masih ada beberapa video lagi subscribe sama mas Rido pantengin terus channel youtube kita dadah